Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Ada peningkatan di beberapa daerah, Yogyakarta dan juga termasuk Jawa Barat. Nah ini bagaimana Ibu sebagai Bupati Bogor mengantisipasi angka yang kemungkinan akan naik nih di Jawa Barat, khususnya di Bogor? Ya, ya itu yang pertama kita lakukan tracking supaya kedeteksi lebih cepat. Yang kedua kita persiapkan isoter, yang ketiga kita siapkan rumah sakit, kesediaan obat, kesediaan tabung oksigen dan lain-lain. Kita antisipasi jangan sampai kejadian buruk terulang ketika di Delta. Secara ini kita sudah siapkan karena kita punya pengalaman di bulan Juni lalu, kita punya pengalaman yang sudah syat dan sekarang ini kita harus siap-siap gitu. Jadi segala sesuatunya kita persiapkan termasuk juga mengejar orang-orang yang belum vaksin. Seperti lansia, ada juga anak-anak, lalu yang booster juga. Booster ini juga sudah kita terus lakukan supaya herd immunity tercapai. Jadi ini sebetulnya hanya karena vaksin, karena vaksin kita sudah lebih dari target. Tapi mungkin karena mudahnya menularkan, apalagi yang bekerja dan sering berada di kerumunan atau bulan orang-orang yang akhirnya mudah menyebar. Jadi saya kira kalau tidak di-tracking mungkin atau tidak di-tracing mungkin sedikit ya. Tapi kan tidak mau menyembunyikan gitu kan. Betul, betul. Ini supaya angkanya sedikit, tidak. Kamu bagaimana kita tracking banyaknya orang agar nanti tidak melonjak terlalu tinggi. Betul, betul. Biar ketahuan sejak awal ya, Bu, ya? Ya, betul. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Medcom.id A part of Media Group News.